Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kats, kembali menggunakan media sosial untuk mengecam penunjukan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas. Dalam sebuah tulisan baru di Twitter, Kats mengatakan bahwa penunjukan Sinwar mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia bahwa masalah Palestina sepenuhnya dikendalikan oleh Iran dan Hamas. Mendeluh Israel tersebut juga mengklaim bahwa pendudukan Israel di tepi barat dibenarkan karena hal tersebut adalah satu-satunya hal yang menghentikan Hamas untuk mengambil alih sepenuhnya. Dilansir dari Al-Jazeera, dia juga menyalahkan Iran, sekutu Hamas yang diduga mencoba menyelundupkan senjata ke Jordania dan tepi barat yang diduduki. Nidal Abu Zaid menyebut bahwa Hamas telah memberikan langkah yang merupakan tamparan bagi Israel. Ia selaku pakar militer dan ahli strategi asal Jordania, menyatakan bahwa dengan terpilihnya Sinwar, perlawanan telah mencabut rasa berkuasa Benjamin Netanyahu. Mengutip khaberni pada 7 Agustus, kabar itu disampaikan Abu Zaid pada Rabu 7 Agustus. Lebih jelasnya, Abu Zaid menyatakan bahwa rasa berkuasa Netanyahu tercabut atas gambaran kemenangan dengan membunuh Ismail Haniyeh. Menurutnya dengan terpilihnya Sinwar, perlawanan mencabut rasa berkuasa Netanyahu, di mana dia mencoba berinvestasi secara politik dan memberikan perasaan menghadirkan gambaran kemenangan dengan membunuh Haniyeh. Selain itu, Netanyahu disebut telah membuat kesalahan besar dengan membunuh Haniyeh. Lantaran, kini Netanyahu beserta pasukan Israel harus berhadapan dengan tokoh garis keras yang memimpin operasi militer di Gaza, Yahya Sinwar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!